Indonesia dirugikan, 7 kecurangan Kamboja ini jadi bukti kelicikan Kamboja terhadap Indonesia. Namun sebelum lanjut, tolong ringankan jari Anda untuk dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, agar kalian gak ketinggalan informasi timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah, mari kita lanjut. Seagame 2023 Kamboja seakan tak henti-hentinya mendapat sorotan negatif dari warganet tanah air. Hal ini lantaran penyelenggarannya dianggap tidak profesional dan terkesan menomor-duakan fasilitas untuk atlet Indonesia. Sorotan negatif ini diawali dengan bendera merah putih yang dikibarkan secara terbalik pada saat pembukaan Seagame 2023. Selepas itu, tak sedikit warganet yang menyebut bahwa penyelenggaran Seagame 2023 Kamboja ini seperti lawakan atau lelucon. Lantas, apa yang mendasari warganet menyebut Seagame 2023 lawakan? Berikut sorotan negatif dan merugikan Indonesia selama penyelenggaran Seagame 2023 di Kamboja. Yang pertama, Fasilitas Kamar Atlet Bulu Tangkis Indonesia Bocor Melalui unggahan Instagram Stories Atlet Bad Binton Indonesia Amalia Cahya, terlihat atap tempat dia menginap bocor saat kondisi hujan, sehingga tempat tidurnya basah kuyuk. Diketahui jika kamar tersebut berada di lantai tiga, yang dihuni oleh Komang Ayu Cahya Dewi, Seftiani Wijajak, dan Mutiara Ayu Kuspintasari. Sekalinya hujan, hujannya sampai kamar, tulis Amalia di unggahan Instagram Story miliknya. Yang kedua, Karate Indonesia Kirim Surat Keberatan Atas Kecurangan Karate Indonesia melalui Federasi PB4K mengajukan keberatan atas kecurangan wasit pada Karateka Indonesia selama gelaran Seagame 2023. Bahkan, Karateka Indonesia telah mencudigai adanya kecurangan sejak hari pertama pertandingan berlangsung. Sayangnya, belum ada reson baik dari pihak Seagame 2023. Sejumlah Karateka Indonesia mengalami kejadian tidak mengenakan. Hal itu dialami oleh para atlet Indonesia di nomor kata berbuk putra. Kata perorangan putra dan nomor komite berbuk putri. Manager tim Karate Indonesia Yusvan Arief mengatakan, indikasi kecurangan para atlet Indonesia disadari sejak hari pertama pertandingan. Kala itu, kata berbuk putra yang sejatinya punyakan semerebut emas, tapi digagalkan karena Vietnam yang diputuskan jadi pemenang. Yang ketiga, pencahayaan lampu mobil saat penyerahan medali atlet atletik Indonesia. Kejadian tidak mengenakan pun terjadi saat Indonesia menerima medali emas atas keberhasilan atlet atlet atletik nomor jalan cepat 20 km Hendroyab. Saat pemberian medali, Penintiasi Game 2023 menggunakan penerangan dari lampu mobil. Sontak kejadian ini pun viral di media sosial. Usut punya usut penggunaan lampu mobil itu karena seluruh peserta sepakat untuk menunda pertandingan karena suhu panas diangkor wat. Sehingga proses pengalungan medali dilakukan saat matahari sudah terbenam. Yang keempat, jumlah medali Indonesia tidak diperbarui. Banyaknya jumlah pertandingan membuat banyak medali emas dibagikan dalam waktu yang bersamaan. Meski demikian, hal ini membuat adanya kesalahan dalam laman resmi SEA Game 2023 Tamboja. Dalam laman resmi tersebut sempat tidak diperbarui, di mana jumlah medali emas Indonesia tertahan di 16 medali. Kelasmen pun baru diperbarui pada Senin 8 Mei 2023 malam. Yang kelima, Bangku Kondangan di Ruang Ganti Timnas Indonesia Melalui unggahan akun Twitter PSSI terlihat kondisi ruang ganti Timnas Indonesia U22 terkesan apa adanya. Pasalnya dalam ruang ganti itu pemain hanya diberikan bangku yang terbuat dari bahan plastik. Di Indonesia sendiri, kursi berbahan plastik yang digunakan di ruang ganti pemain Timnas itu identik dengan pesta pernikahan atau kondangan di desa. Sementara di beberapa tempat, kursi plastik juga kerap digunakan dalam rapat rukun tetangga atau RT. Situasi tersebut berbeda dengan kondisi ruang ganti Tim Tuhan Rumah, yang lengkap dengan kursi mewah dan lebih luas. Meski demikian, Garuda Muda tetap memiliki semangat juang dengan meraih tiket semifinal sebelum babak penyisihan selesai. Yang ketujuh, bendera Indonesia yang terbalik. Acara free show opening ceremony SEA Games 2023 di Kamboja menjadi sorotan. Pasalnya, bendera Indonesia berkibar secara terbalik ketika dibawa di lapangan. Upacara pembukaan SEA Games 2023 di Kamboja sejatinya baru akan dilangsungkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi, sebelum itu ada free show atau hiburan pembuka bagi para penonton yang sudah hadir memenuhi morodok teko nasional Stadion Penompe. Berbagai penampilan mulai dari penyanyi hingga penari turut serta meramaikan acara tersebut. Namun, terdapat satu momen yang membuat heboh dalam rangkaian acara tersebut. Pada saat salah satu penampil ramai-ramai bernyanyi, diiringi dengan beberapa orang yang mengibarkan bendera-bendera negara persertasi game 2023. Namun, terlihat ada bendera Indonesia yang dikibarkan sang penampil dengan posisi yang terbalik. Warna merah putih yang seharusnya di bagian atas dan putih di bagian bawah justru terbalik dengan warna merah di bawah dan putih di atas. Tak hanya itu saja, banyak kejadian-kejadian di luar nalar di SEA Games 2023 kali ini. Gimana menurut kalian tentang aksi-aksi yang dilakukan Kamboja ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.